What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Angels Lakers di game 1 ini menurut gue karena di kuartal keempat banyak sekali garbage time jadi menurut gue Lakers sebenarnya menangnya lebih jauh daripada 12 poin saja dan gak terlalu banyak yang bisa gue katakan dari pertanyaan ini kecuali Lakers jago banget and they look really good and solid dan yang pasti ini adalah pertanyaan kemenangan pertamanya mereka di game pertama di NBA Playoff Season ini oke, ini keberhasilan Lakers untuk mendominasi dan menangis di game 1 ini tidak lepas dari penampilan luar biasanya Anthony Davis yang baru pertama kali masuk Western Conference Finals dia berhasil mencetak 37 poin dan 10 rebound dalam 33 menit sedangkan untuk LeBron James ini dia lumayan coasting menurut gue mainnya hari ini dimana dia mencetak 15 poin dan 12 asis dan kalau gue gak salah LeBron itu di babak kedua tidak mencetak poin sama sekali kalau gue salah kalian bisa tulis aja di komen section di bawah dan dengan LeBron tidak mencetak poin sama sekali di babak kedua menurut gue ini memperlihatkan seberapa kuatnya squadnya Los Angeles Lakers tapi LeBron perannya menurut gue masih penting banget di pertandingan kali ini dimana dia mengatur tempo pertandingan bersama Regen Rondo untuk menguntungkan permainannya Los Angeles Lakers ball movement dan kerjasamanya Lakers juga hari ini luar biasa banget ini kita bisa lihat dari 33 asis yang mereka cetak dalam 44 field goal matenya mereka so itu juga menjadi advantage sendiri untuk Los Angeles Lakers di pertandingan kali ini memang tadi LeBron ada sedikit worry sedikit scare setelah di babak pertama saya sempat nginjak kakinya Jeremy Grant and tweak his ankle tapi kelihatannya ankle nya fine fine aja ya karena dia abis itu kalau gak salah melakukan slam dunk juga jadi I think his ankle is fine paling abis ini treatment tadi juga kita lihat pertandingannya belum selesai masih sisa 2 menit 48 detik doi udah jalan naik locker room itu untuk melakukan treatment untuk ankle nya dia agar udah ready nanti ankle nya untuk game kedua untuk membantu Lakers menang lagi mungkin aja ya karena kita lihat nih dominan banget sih Lakers hari ini nah selain itu ada KCP menurut gue KCP juga hari ini mainnya bagus banget dia mencetak 18 poin strong game dari KCP dengan shooting nya dia dan juga dia membantu off the ball movementnya Lakers dengan side screen sini, side screen sana menurut gue itu apa ya hal-hal kecil dan juga detail dilakukan oleh KCP dan mungkin orang gak terlalu notice banget tapi jelas hari ini yang jadi omongan dan juga jadi headline serta juga mungkin jadi pahlawan untuk Los Angeles Lakers adalah Dwight Howard Dwight Howard tadi came off the Lakers bench menurut gue memberikan energi dan juga wah gila gokil banget menurut gue tapi pas Dwight masuk tuh beda banget langsung Lakers dimana kita tau si Nuggets itu mencetak 38 poin di quarter pertama tapi saat Dwight masuk presence nya dia tuh membuat Denver Nuggets kesulitan untuk mencetak poin apalagi Nikola Jokic jadi tadi Dwight pas masuk tuh udah block, udah nge-steal dia juga total selesai hari ini 13 poin tapi yang paling penting dia membuat Nikola Jokic frustasi low key menurut gue Dwight Howard tadi disrupted Nikola Jokic rhythm dan juga offense nya lalu juga dia physical banget mainnya sehingga Jokic juga kesulitan untuk mendapat rebound dan ini membuat Jokic frustasi dan melakukan foul, dumb foul sebenernya dumb foul banget yang dilakukan sama si Nikola Jokic dimana akhirnya dia masuk ke foul trouble dan dia kesulitan banget saat ada Dwight tapi saat Dwight keluar menurut gue offense nya si Jokic hidup lagi jadi mungkin aja Frank Vogel di next game bisa memainkan Dwight lebih lama lagi karena hari ini Dwight bermain hanya 16 menit saja dan selain Dwight yang menjadi pahlawan dan juga mungkin secret weaponnya untuk Lakers, Regen Rondo hari ini juga luar biasa banget dia tadi sempat melakukan floater of over the backboard menurut gue itu susah banget dan dia lakukannya di NBA Western Conference Finals Rondo pun hari ini selesai dengan 7 poin dan 9 asis dan dia pun naik lagi nih ke all time asis in the NBA playoff dimana dia naik ke posisi ke 10 sekarang baru saja melewati Michael Jordan jadi ini pencapaian yang luar biasa sekali dan juga JR Swish JR Swish juga melewati rekornya idolanya dia yaitu Kobe Bryant setelah dia tadi main 4 menit dan mencetak 1 3 point shot dan dia sekarang naik ke posisi ke 9 untuk all time 3 point mate in the NBA playoff so congratulations juga nih untuk JR Swish nah sekarang kita pindah ke quarter kedua quarter kedua itu jadi omongan banyak orang karena memang frustasi sekali kita yang menjadi penonton dan juga agak boring karena sering banget peluidnya ditiup ya si Scott Foster ini dan memberikan foul kepada Los Angeles Lakers jadi di quarter ini saja Lakers mendapatkan 24 free throw wah itu luar biasa banget dan Mike Malone pun tadi setelah pertandingan udah bilang gue mau nonton game tapenya dan gue mau lihat foulnya ada dimana saja dan Lakers pun tadi total mendapatkan 32 free throws di bawah pertama saja dan ini kedua kalinya loh Lakers mendapatkan 30 free throw at least di bawah pertama saat yang itu dia di game keberapa gitu gue lupa waktu lawan Portland Trail Blazers juga satu babak mereka mendapatkan sekitar 30 free throw nah padahal di playoff kali ini Nuggets itu paling banyak membiarkan lawannya hanya mendapatkan 27 free throw so ya kalian cakap komentar sendirilah tentang hal inilah oke Jamal Murray hari ini hamal Nikola Jokic mereka foul trouble di bawah pertama dua-duanya udah dapet 3 foul so mereka kesulitan untuk mendapatkan ritminya mereka pertandingan ini Jokic dan Murray sama-sama selesai dengan 21 poin masing-masing lalu juga 3 poinnya Nuggets hari ini juga gak masuk gak banyak yang gak masuk dimana mereka hanya bisa masukkan 9 dari 26 percobaannya mereka hari ini juga menurut gue karena banyak call dari Wasid itu sehingga para pemainnya Nuggets tuh kehilangan fokus di pertandingan mereka banyak complain lalu juga mereka frustasi dengan callnya Wasid dan itu sangat mengganggu sekali dengan ritme permainannya Denver Nuggets tapi menurut gue nanti di game kedua kayaknya Jokic dan juga Jamal Murray bisa menggunakan game ini sebagai motivasi dan gue rasa mereka akan have a big game itu sih prediksi gue walaupun prediksi gue cukup salah but hati-hati fansnya Lakers karena Charles Barkley bilang bahwa yang akan memenangkan series ini adalah Lakers 5 ya oke guarantee dan juga deh tadi udah mengeluarkan brooms dan mengeluarkan sapu setelah pertandingan so we will see game kedua nanti bagaimana apakah jinxnya Charles Barkley masih ada atau tidak so itu untuk review game pertama antara Lakers melawan Nuggets gue masih berharap hopefully di game kedua nanti Nuggets akan memberikan perlawanan yang lebih ketat lagi ya ya asal jangan sweep lah ke Western Conference Final sweep bosen banget oke sekarang kita pindah ke game ketiga preview sedikit tentang Boston Celtics melawan Miami Heat dimana Miami Heat sedang unggul 2-0 dan jelas headlinenya adalah tentang kemarin katanya Jalen Brown sama Marcus Smart harus sampai dipisahin di locker room karena mereka had a heated conversation katanya juga ada yang lempar apa sih makanannya Gordon Hayward di kaleng-kaleng makan gue gak tau itu seberapa bener media tau dari mana gue juga gak tau tapi pasti katanya kemarin Brad Stevens sudah memanggil pemainnya leadernya Celtics 1-1 jam 1 pagi katanya dipanggil di hotel ada Jason Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart dan juga Jalen Brown mereka katanya sudah ngomongin masalahnya tentang kemarin itu dan sudah menemukan solusinya dan berharap bahwa semua pemain ini akan sangat termotivasi untuk memenangkan game ketiga karena game ketiga ini akan sangat penting banget untuk Celtics kalau mereka ketinggalan 3-0 udah jelas sangat susah sekali untuk bisa comeback lagi in the series so Gordon Hayward juga ada kabar dia upgrade lagi sekarang jadi questionable untuk game ketiga so mungkin 70% bisa bermain di game ketiga ini juga akan membantu sekali untuk leadershipnya Boston Celtics di lapangan karena kita tahu Gordon Hayward juga seorang pemain yang veteran but untuk Miami Heat, of course, they are in a good mood dan juga mereka pasti in a very good rhythm banget untuk bermain lagi di game ketiga so I expect another big game lagi dari Goran Dragic dan juga Jimmy Butler and also Bama The Bayo, Tyler Hero, Jay Crowder so ini memang tim yang memiliki kolektif effort bagus sekali dan juga chemistry nya bagus sekali so kita akan lihat aja nanti bagaimana di game ketiga mereka sekarang recordnya masih 10-1 so can they maintain that record jadi 11-1 besoknya so we will see game ketiga besok pagi setahu gue game ketiga besok pagi bisa dinonton secara free di video.com so kalian bisa coba cek-cek aja dan prediksi gue besok ya seperti biasa gue akan mengharapkan Boston Celtics menangnya karena gue pengen besok at least seriesnya jadi 2-1 terlebih dahulu so itu untuk preview antara Celtics melawan Miami Heat sekarang kita pindah ke MVP Awards dimana Yanis Atetokumpo berhasil memenangkan MVP Award lagi back-to-back second straight year dia berhasil membawa Milwaukee Bucks menang 53-12 di regular season tahun ini averagenya 29,6 poin per game, 13,7 rebound dan juga 5,8 asis per game banyak orang yang kecewa mungkin karena Yanis udah kalah di semifinal tapi kita gak boleh lupa MVP itu dihitungnya sampai Maret 11 saja tidak sampai NBA Playoff so I think well deserved dia sekarang join dengan Hakim Olajuwon dan juga Michael Jordan sebagai pemain yang bisa memenangkan defensive player of the year dan juga MVP dalam satu season yang sama so congratulations untuk para fansnya Yanis Atetokumpo karena tinggal menunggu aja apakah Yanis akan stay di Milwaukee atau tidak nah setelah pertandingan hari ini di game 1 Lebron ditanyain gimana nih tentang keputusannya MVP Awards Lebron kecewa banget dia pissed off dia bilang karena dia hanya mendapatkan 16 dari 101 votes untuk first place di MVP Awards itu memang gue juga kaget sih segitu banyaknya karena Lebron di umurnya 35 tahun gue bilang sih deserve more vote lah ya gila aja masih cuma 16 first place vote itu gue agak kaget juga gue juga kok jadi Lebron pasti akan marah banget nah Lebron ini menurut gue dia apa ya seasonnya luar biasa dia 35 tahun bisa membantu Lakers mendapatkan CD nomor 1 di Washington Conference dan kita tahu CD nomor 1 di Washington Conference itu sangat berat sekali dan memang kalau di NBA itu kalau urusan awards kayaknya jumlah kemenangan tim itu sangat berpengaruh banget nah jadi itu mungkin yang jadi pembedanya tapi gue ngerti kenapa Lebron marah banget kalau gue takenya adalah gue sih sebenarnya pengen Lebron yang menang gue jujur pengen Lebron karena Lebron itu menurut gue sangat penting sekali perannya di Los Angeles walaupun gue juga no disrespect untuk Yannis menurut gue Yannis juga pemain yang luar biasa dan bisa aja arguably juga pemain nomor 1 di NBA saat ini tapi menurut gue apa yang dilakukan Lebron di umurnya 35 tahun kita gak boleh lupa deh 35 tahun itu luar biasa banget dan gue bilang he deserve to win the MVP nah itu berita dari NBA oh satu lagi sebelum gue lupa kita kemain gue kan mic gue kemain mati tuh jadi kita akan ngomongin tentang kemungkinan ataupun Derrick Rose katanya diminati oleh Los Angeles Lakers kalau gue jujur gak terlalu pengen Derrick Rose pindah ke Los Angeles Clippers karena yang gue bilang yang dibutuhkan sama Clippers adalah seorang leader point guard yang bisa ngatur permainan tempo bukan scoring point guard karena kalau scoring point guard lagi ntar bingung tuh ada PG ada Kawhi yang juga udah dua orang yang lumayan ball dominant ya jadi kalau gue sih pengennya seorang playmaker yang bisa ngoper-ngoper bola yang bisa punya apa jiwa leadership juga gue belum lihat sih siapa aja gue main kalau lihat si free agent tuh memang Fred Van Fleet tapi Fred Van Fleet pun bukanlah seorang playmaker yang gue harapkan untuk pindah ke Clippers sih jujur aja karena dia juga kemain kita lihat saat Raptors membutuhkan sebuah big play he didn't come true so gue sih harapkan mungkin lewat trade kali bisa mendapatkan seorang point guard veteran nah selain itu Clippers tuh juga butuh seorang big man nah kalau gue lihat tuh kayaknya kemain Aaron Baines ya kayaknya mungkin seorang free agent ataupun mungkin bisa di trade nah kalau bisa dapet Aaron Baines tuh bagus banget karena kemain ada gosip juga katanya Montrez Harrell udah follow Instagramnya si Toronto Raptors ya itu gue gak tau either dia ngeledekin ke Y ataupun dia pengen pindah ke Raptors karena kita tau dia seorang free agent abis ini so I think he might go to the Toronto Raptors abis ini so kalau Clippers bisa dapetkan Aaron Baines I think that's gonna be better karena Montrez Harrell itu not a good rebounder he's not a good defender I think it's better walaupun dia menang six men of the year season it menurut gue kalau bisa dapetin Aaron Baines ataupun Mark Gasol I think that's gonna be better for Los Angeles Clippers nah sekarang kita pindah ke berita lokal hanya pengen kasih tau aja kemarin kan kita tau PSBB itu diperpanjang di Jakarta so I was wondering gimana nih nasibnya IBL kemarin udah sempet ngobrol juga dengan CEO-nya IBL yaitu Bapak Junez Miradiyarsha dia bilang tetep jalan dan sudah ada kesepakatan dari semua pihak untuk tetep jalan jadi kita doakan yang terbaik aja untuk IBL bulan depan karena kita tau udah kangen banget nih kita pengen nonton IBL dan IBL akan langsung masuk ke babak playoff tanggal 8 ya gue lupa tanggal berapa ya 13 atau 8 Oktober 13 Oktober kayaknya 13 Oktober nanti akan berjalan kalau gue gak salah kalau gue salah kan tulis aja di comment section di bawah maaf gak ada catetannya soalnya but I think it's gonna be fun for IBL semuanya pemain lokal gak ada pemain asing so I'm excited semoga aja gue bisa ngeliput nantinya yang pasti gue akan dukung terus IBL apapun yang mereka lakukan gue tau ada beberapa tim saat ini kesulitan untuk mencari lapangan latihan tapi gue harapkan semua persiapannya tetep lancar dan nanti akan kompetitif sekali untuk IBL playoffnya so thank you so much guys for watching itu aja untuk info basket hariannya hari ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace peace